Pergilah, agar tahu maknanya pulang, kata penyair dalam sebuah buku. Kalau aku bertemu si penyair, aku ingin meralatnya. Tau usah pulang, bila kepergian lebih bermakna. Ibu selalu mencemaskan keadaanku. Tapi, ia satu-satunya yang memahami kenapa aku pergi. Ibu berpesan, kalau ada apa-apa, capek, carilah masjid. Setidaknya itulah rumahmu untuk pulang, sebelum mau pulang ke rumah sungguhan. Sayangnya, rumah Tuhan pun banyak yang terkunci rapat. Terima kasih telah menonton. Akhirnya, aku singgah di sini. Satu-satunya yang tak terkunci dari semua yang kutemui. Aku belum tahu, apakah karena tak ada yang berharga di sini? Atau karena memang masih ada musola yang ramah di sini? Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki ahlak. Bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Hey, jangan tidur di sini. Ayo bangun bangun! Ayo bangun! Mesjid disana dikunci Disini gak boleh Kalo misalkan ada orang kemalaman gimana? Kedinginan, kebelet Masa gara-gara gitu doang kita gak bisa main ke rumah Tuhan? Mas, eh mau kemana? Hah? Mau kemana? Ketempat hiburan Disana buka 24 jam Dan orangnya ramah-ramah gak kayak disini Mas Disini juga buka 24 jam Orangnya ramah-ramah Lihat terus kenapa saya diusir Saya bukannya ngusir Tapi cuma nyuruh pindah Mas, coba lihat Itu atapnya itu sudah rapuh Ntar kalo ada angin gede Terus amruk limpas samping gimana? Kayunya udah pada rapuh, Pak Biaik Pantesan aja amruk Ya wajar Sejak pertama dibangun Kan bu sholat ini belum pernah direnovasi Kayu-kayu juga bukan kayu-kayu kelas Artinya udah harus digantikan ya, Pak Biaik? Belum 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 ada duitnya Nama juga RSSSSSSSS Apa itu, Kiai? Rumah sholat sangat sederhana Sempit sekali sampai susah selonjoran Nah, gimana kalo kita minta sumbangan aja? Nanti kita minta rekomendasi dari Pak RT Biar ibu-ibu disini yang ke rumah-rumah warga Warga mana? Warga sini kan hidupnya juga susah semua Ya, warga luar desa, Kiai Mereka kan gak menggunakan musolah ini Kenapa juga mereka dimintain sumbangan? Itu sudah umum, Kiai Kita pake cara yang bener aja Bukan cara umum Gimana kalo bikin amal jaringan di jalan raya? Bikin macet Musolah kita selama ini sudah menyembahkan apa saja Kok belum apa-apa udah minta-minta sumbangan sih? Lebih baik atap ini yang jatuh Daripada agama kita yang jatuh karena meminta-minta Kita usahakan sendiri aja dulu Dari kota Kintlengan Bisa tiga lebaran, Kiai Kayak nunggu Bang Toi pulang Sabar dalam berusaha itu lebih baik Daripada tergesa-gesa dalam meminta Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki ahlak Bukan untuk memperbaiki tempat ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'ashir al muslimin rahimakumullah Salah satu rukun iman adalah iman pada hari kiamat Barang siapa yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat Berarti tiupkan orang kisah Dulunya anak pesantren Orang lain biasanya jualan pake lagu-lagu loh Ini kok malah pake ceramah Boro-boro anak pesantren bu Saya dulunya gila judi Motor saya dua Cash bu belinya gak kredit Tapi semuanya ludes bu Gak ada sisa Gimana lagi Nasi sudah jadi kubur Tapi kan sekarang buburnya bisa dijual Enak lagi Iya sih Ya mudah-mudahan Saya gak keblinger lagi kaya dulu Amin Makanya bu Kaset ini saya bawa-bawa terus Jualan sambil listrik Buat jagain saya Syukur-syukur sih ada yang mau dengerin juga Di padang masyar nanti Seluruh umat manusia dikumpulkan Matahari akan didekatkan di atas kepala Tidak ada pohon untuk berteduh Tidak ada kipas angin Karena disana tidak ada colokan listrik Tidak ada yang jual es teh Apalagi es dawet Karena semua penjual es juga Sedang umat memikirkan pertanggung jawaban Amalnya di dunia Walau tak berbaju Semua akan kegerahan Keringat bercucuran Manusia yang kurang beramal dan penuh dosa Akan tenggelam oleh keringatnya sendiri Aduh panas Panas Ini baru panasnya bubur bikinan saya Coba Bapak bayangkan Gimana tuh panasnya Kalau jadi bubur di padang masyar Gak enak kan jadi bubur Kita udah gak ngerasain apa-apa lagi Kalau gak mau kepanasan jadi bubur di padang masyar Ya kita atepin Kita bangun atap di padang masyar Yang benar Pak Kiai Siapa yang mengatapinya Terus dendengnya dari mana? Pakunya dari mana semua? Emang gak ada toko bangunan di padang masyar? Pokoknya saya mau atepin untuk dipakai di padang masyar Pak Idris Pak Idris Pak Kiai ibu bernyari kesih apaan sih? Kok ngomongnya ngelantur gitu? Tuh Eh Kang Idris Pak Bang betul Tuh Kiai ibu kori Mau bikin atap di padang masyar Rumah makan padang kali ada atapnya Tau dari mana Kang? Ya Kan sudah vital Vital? Iya vital Yang terkenal dimana-mana itu Itu namanya viral Oh iya maaf Viral maksud saya Sudah viral di warung kopi Di tukang sajur juga Tuh Kiai ibu kori Sekarang sudah jadi Kiai kebab katanya Kiai kebab Kiai kebab Kiai kebab Astagfirullahaladzim Kang Itu ada hadisnya Karena nanti manusia di padang masyar Akan dinaungi oleh amalan dan sedekahnya Dia itu mau mengajak kita Untuk sedekah genteng dan sedekah kayu Tuna memperbaiki atap musholah yang merubuh Hari ini kita sedekah genteng Karena genteng itu Akan menaungi kita di padang masyar Hari ini kita sedekah kayu Karena kayu itu akan menopang atap kita di padang masyar Oke ibu kori Ngomong begitu Dia gak cuma ngomong Kang Dia ngasih contoh langsung Biasanya Dia nenun sarung pesanan Pak Haji Tohir Seminggu dapat lima Dikebut jadi tujuh Karena yang dua akan ditabungkan Buat ditabungan di padang masyar Gak cuma kaya bu Hori Maksri Penjual nasi pinjuk Dia sisihkan Satu pinjuk dua pinjuk Belakannya Cidarsan Kuli panggul Tiap hari dia setor Satu panggul dua panggul Si Kang Mereka tidak cari viral di dunia Tapi viral di langit Oh viral gak? Kali lah Kang Saya jalan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Berapa Pak? Seikhlasnya Seikhlasnya? Kenapa begitu? Iya saya sudah niat Berapapun yang cukur Di waktu asar sampai maghrib Pokoknya semua akan saya serahkan Untuk pembangunan Atap Mushola Oke Terima kasih pak Ken Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Lah Uangnya mana? Kang Baru ketemu saya sama Kiai Yang pemikirannya seperti itu Ya ibu Hori itu orangnya beda Makanya dia susah diterima dengan set-set-set gede Padahal kabarnya Dia itu lulusan Universitas Islam di Timur Tengah Tapi Dia lebih memilih Ngurus Mushola kecil ini Daripada Dia ngalah sama prinsip yang dia gak setuju Kang Boleh gak Saya tinggal disini lebih lama lagi? Ya minimal sampai atap ini jadi Ya kalau jadi Kalau gak bagaimana? Ngandilin jamaah disini mah susah Miskin semua Ya juga sih Ya beda banget lah sama di tempat saya kan Di tempat saya Kalau misalkan ada pembangunan masjid Rame banget tuh yang pada menyumbang Kalau misalkan udah jadi Sepi banget Assalamualaikum Ahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Tadi pada sibuk nih Eh begini Ahi Dengar-dengar Atap Mushola mau dibenarin ya Iya bener Ya Ada titipan dari Pak Jaya Beliau Beliau Hatinya tuh terpanggil Merasa tersentuh Ya katanya sih Mau mewakafkan Sebagian umurnya Kepada masyarakat Yaudah Diterima aja Ya, sudah biasa kan? Kalau penyumbang itu, pasti kasih foto dan poster. Tapi ini kan mau sholah. Coba sampein lihat. Foto presiden sama wakilnya aja nggak ada. Masa yang ada foto calon kepala desa? Itu soal kecil. Gini aja, nanti saya bilang sama Pak Jaya untuk membelikan poster-poster Bapak Presiden kita dari zaman Bapak Paduka Ingsinyu Soekarno, Bapak Pembangunan Soeharto, Bapak Teknologi B.J. Habibie, Bapak Toleransi Abdurrahman Wahid, Ibu Megas, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sampe Bapak Joko Widodo terpampang gagah berwibawa. Ya, gapapa sih. Kalau posternya Pak Jaya di paling terakhir, bagaimana? Kalau wajahnya sih menedukan ya. Iya. Bagus banget nih. Ditempel di pohon. Sampingan tuh sama iklan sedet WC. Sembarangan. Semoga aja tabungan jemaah cepet ngumpul, biar gak bocor lagi. Syukur-syukur bisa pasang kubah, kayak mushollah-mushollah lain. Emang mushollah harus pake kubah ya? Wajib gitu? Ya, gak wajib sih. Cuma biar lebih abdol aja. Kayak sholat pake peci, kan gak wajib. Tapi kalau gak pake peci, rasanya kurang abdol, Rul. Kurang mantep, Rul. Gak juga sih, Kang. Menurut sayangnya, sholat yang mantep itu, ya karena niatnya, niatnya tuh sujud sama Allah, atau sujud sama yang lain. Gak kayak zaman sekarang tuh. Banyak banget kan, yang tiba-tiba pake kopi ya. Ya kalau bukan, buat nyalurin pilkada, ya paling koruptor yang habis ketangkep. Malah diem. Gak berani komentar, saya Rul. Dulu saya sholat, qiblatnya lurus bener. Sampai saya ukur-ukur pake ulas, biar pas. Qiblatnya sih lurus. Tapi niat saya yang bengkok. Astagfirullahaladzim. Ini istrinya Kang Ketaraban. Iya. Cantik, Kang. Kata orang, dia lebih cocok jadi istrinya lurah, bukan jadi istri tukang bangunan kayak saya. Enggak, lah, Kang. Kalau saya lagi bawa dia pergi kondangan, itu tamu laki-laki, matanya pada melotot. Sampai keluar air liur. Kang, suka cemburu gak sih kalau kayak gitu? Pasti istrinya sering dikurung. Takut digebet sama pebinor, pengganggu bini orang. Kang, cemburunya saya tuh gak kayak gitu. Gak kayak laki-laki lain yang sering larang-larang. Kalau saya lagi cemburu, saya beliin istri saya baju baru. Kalung, gelang, cincin. Pokoknya apa aja yang bikin dia seneng. Supaya dia gak nyari kesenangan di luar sana. Karena semuanya saya cukupin. Itu baru suami daman. Niatnya sih bener. Tapi caranya keblinger. Akhirnya saya hilap. Saya main mata sama barang-barang material. Disuruh belanja pasir satu truk, saya kurang-kurangin. Disuruh belanja paku, kayu juga begitu. Saya kurang-kurangin. Terus, barang hasil curian saya, saya titipin sama yang punya material. Setiap akhir bulan, saya cairin. Saya jadikan dulu. Terus, gak dicuritain gitu, Bang? Ya, saya tutupin lakuan saya serapi-rapinya. Saya sering kemusolah. Kalau saya lagi kerja, kedengeran suara ajan, saya langsung ganti baju koko. Saya kemusolah, langsung sholat berjamaah. Begitu, ada ceramah-ceramah tentang agama, saya duduk paling depan. Pokoknya gak ada yang tahu, kalau agama cuma saya jadikan parfum buat kenangin bau busuk. Ya, kan parfum itu, wanginya gak bakalan awet, Kang? Ya, itulah. Suatu hari, saya sedang pasang atap rumah orang. Hujan deres banget, sampai gak kedengeran suara ajan. Begitu, saya lagi kerja. Itu yang punya rumah manggil saya, Kang, Kang Tarban, mau sholat gak? Udah komat tuh. Saya kaget kan. Langsung saya lari, saya kepleset. Kaki saya. Kayak gini. Terus istri langsung ninggalin saya. Terus, gak dicariin gitu istri. Ya, mau nyari kemana, saya jalan aja susah. Rul, Rul. Saya sih maklum, lagi pula istri mana yang sanggup bertahan sama suami yang gak bisa ngasih makan, gak bisa ngasih tidur sama dia. Bener dari ceramah yang saya denger. Keluarga yang dikasih makan dari hasil pasir curian, maka keluarga itu akan bercerai-berai seperti pasir. Dan rumah tangga yang dibangun dari hasil paku curian. Gak mungkin kokoh, gampang ambruk. Rul. Bangun, Rul. Bangun, bangun. Aduh, gak ada apa, Kang. Tolong aminkan doa saya, ya. Doa apa. Ya Allah, besok saya mau jualan lekar, ya Allah. Lariskan, ya Allah. Uangnya mau saya pakai buat ngisi kotak atau padang masyar. Ini kotak kaya perut kembung. Gede doang, gak ada isinya, ya Allah. Saya ingin banget punya atap padang masyar. Saya ingin menembus dosa-dosa saya, ya Allah. Amin. Jualan lekar aja susah bener dulu, ya. Padahal kita udah keliling-keliling. Saya sholat tahajud tiap malam. Tapi belum merdeki juga kayaknya, nih. Tapi jangan-jangan Allah gak menerima kebal saya, kali. Yalah, Kang. Kang, ingat gak? Dulu Kang Tarban nyuri pasir sama nyolong paku. Berapa lama? Ingat? Ada sih, kurang lebih tiga tahun. Nah, itu. Ini baru beberapa hari aja jualan lekar. Udah putus asa. Patah semangat. Semangat dong, Kang. Bersakit-sakit dahulu diampuni kemudian. Kalau kita dikasih gampang, Kang, gampang juga bikin dosa. Dulu kalau mau nilap, gampang, bener. Tapi ini motobot aja susah. Padahal kan duitnya buat nyubah musola. Pantes lah aja sih. Banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya iyalah, Kang, susah. Makanya, hadiahnya surga. Kalau gampang, ya paling hadiahnya apa? Payung cantik. Bayangin aja kalau di Padang Masyar, kita pakai payung cantik. Melele, kan? Sampai kepala-pala. Kenapa nggak takut? Bisa aja, Kang Arul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Giai. Kenapa, Kang? Keliatannya lelah banget, kayak Hayati. Ini Pak Giai, Kang Tarban. Jualan lekarnya nggak laku-laku. Kasian. Iya, Pak Giai. Dari jeki. Ah, masa yang nggak dari jeki? Kalau nggak dari jeki, kamu nggak pulang ke sini. Pulangnya ke Rahmatullah. Astagfirullahaladzim, Pak Giai. Maksudnya, jualan lekar ini, Pak Giai, rencananya kalau laku, duitnya buat saya sumbangin ke musola. Saya kan udah nggak nukang lagi. Iya, iya, iya. Ya, hitung-hitung latihan jalan. lemesin kaki. Siapa tahu itu maunya Allah supaya kaki kamu bisa cepat pulih normal lagi. Di sini juga kan banyak handuduknya. Iya, sih. Coba berdiri. Coba berdiri, Pak Giai. Coba, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Kang. Coba jalan. Jalan. Oh, iya itu. Masya Allah, Masya Allah, kaki saya, Pak Giai. Masya Allah. Jangan kemarin. Jangan kemarin. Tidak bisa jalan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kan? Masya Allah. Masya Allah. Kaki saya, Pak Giai. Teruslah jualan. Nggak usah cari laku. Cari ridho-nya Allah. Nanti, kalau kakimu sudah sembuh. Kamu yang kerjain atap ini. Sama-sama dapat pahala, kan? Sama-sama dapat naungan di Padang Masyar. Iya, Pak Giai. Besok, saya mau jalan jualan lagi. Saya ingin punya atap di Padang Masyar. Bukan paling cantik, lho. Tidak. Asya Allah. Ingatkan, kadang Allah tidak meringankan langkahmu, tapi dia menguatkan kakimu. Maling! 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 Rul! Ada maling, Rul! Rul, Rul! Kota kamar lagi-lagi, Rul! Kamu jagain kotanya, Rul, ya? Rul, Maling. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari saudara-saudara ada yang mendengar? Tadi malam rumah Pak Hamid Kemalingan? Pak Kiai, saya sempat dengar, sampai-sampai alat dapurnya juga pada hilang. Terus nasi yang dibakul itu pada ludas dimakan. Rasa-rasanya yang maling itu kelaparan, Kiai. Selain rumah Pak Hamid, apa ada rumah lain yang kemalingan juga? Ada, Pak Kiai. Rumah Pak Kirman sama Bu Siti. Dia kemalingan sepeda sama ayam. Dalam dua minggu ini, beberapa kali kita dengar ada berita rumah kemalingan, Pak Kiai. Jangan kuatir, Pak Kiai. Nggak ada yang berani nyolong kota kamar. Saya kekepin pagi golok. Apa ada yang merhatikan? Sejak kapan di desa kita banyak maling? Pak Kiai, semenjak pabrik tekstil di kota bangkrut, karyawan ini banyak yang nganggur, Pak Kiai. Ya, mohon maaf, saya bukan dinuduh nih, Pak Kiai. Orang nganggur kan jadi lapar. Dan orang lapar itu gampang kebelingur, Pak Kiai. Kalau begitu, kita mesti pikir-pikir lagi. Apa pantes kita bangun atap musola kita sedangkan di lingkungan kita banyak maling? Apa pantes kotak amal kita kekepin tapi orang lapar kita biarin? Maksud Pak Kiai, kita tunda dulu nih, pembangunan atap musola ini sampai malingnya ketangkep. Bukan. Bukan. Kita tidak akan melangkap malingnya. Tapi justru kita akan undang mereka kemari. Pak Kiai, bagaimana ngundangnya? Orangnya aja kita nggak tahu. Orang lapar, ya ngundangnya pakai makanan. Kita pakai uang ini untuk bikin dapur umum. Musola kita mesti bisa memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih menggiurkan dari apa yang ditawarkan iblis. Ajak mereka solat kemari. Kita beri makan mereka. Jadi, mereka kesini ini hanya untuk dapat makan, bukannya solat. nggak ikhlas dong niatnya. Mau solat aja udah bagus. Pak Kiai ditanya-tanya ikhlas apa kagak. Biar nanti solatnya yang memperbaiki niatnya. Mohon maaf, Pak Kiai. Uang ini kan bukan uang Pak Kiai semua. Jadi, Pak Kiai tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Bagaimana, Darsan? Tenaganya habis diperas. Dengan bayaran tidak seberapa. Ia mau menyisikan seperak dua perak untuk membantu pembangunan atap musolah ini. Ma'asri setiap jam dua malam dia siapkan dagangannya. Sepincuk, dua pincuk dia sedekahkan untuk membantu pembangunan musolah ini juga. Belum lagi si tukang cukur. Dia mewakafkan waktunya dari asar sampai maghrib. Bayarannya untuk membantu pembangunan atap musolah ini juga. Dan saya, Pak Kiai, saya dulu jatuhkan main judi. Saya sisihkan semangkuk, dua mangkuk untuk membantu pembangunan atap musolah ini juga, Pak Kiai. Karena saya takut, Pak Kiai. Saya kepanasan nanti di Padang Masyar. maaf, Pak Kiai. Saya enggak punya duit seperti mereka. Tapi, saya punya tenaga. Saya pingin banget membangun atap musolah ini sekuat tenaga saya, Pak Kiai. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban biar almarhum bapak saya juga bisa punya atap di Padang Masyar. selama Bapak hidup belum kena sholat. itu semua baik. Tapi, dalam situasi sekarang ini, membuat dapur umum lebih mendesak daripada atap musolah. Kalau atap ini amruk, kita masih bisa sholat di rumah atau di musolah yang lebih jauh sedikit. Tapi, kalau ahlak yang keburu amruk hanya karena perut, rasanya punya musolah yang bagus pun nanti hanya akan mengolong-olong kita. Ingat, Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki ahlak. Bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Terus bagaimana dengan atap pada masyar kita, Kiai? Apa nantinya kita akan kepanasan terus tenggelam sama keringkat kita sendiri? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, Kang. Apakah kita masih bisa dapat naungan jika kita tidak membantu saudara-saudara kita? Ambillah duit kalian. Ambillah uang kalian. Saya hanya ingin bersama Rasulullah umum kepanasan, kedinginan di padang masyar. Yang penting saya bersama Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrohmanirrohim. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu kaya ibu hari itu Kalau sudah punya prinsip susah banget digeser Saya sudah sering banget tidak sependapat sama dia Tapi mau gimana lagi Kalau berdebat saya tidak sanggup Saya itu sayang banget sama dia Mana ada orang kaya dia Mau membina jamaah yang mau amruk seperti kita Kamu sediris Bisa-bisanya kamu mendebat dia Malah mengungkit masalah sumbangan-sumbangan lagi Kamu tidak ingat Waktu kamu judi dulu Siapa yang nelatenin Sampai kamu sadar Dan siapa juga yang memberikan kamu kaset ceramah-ceramah Yang lucu itu Siapa? Kamu Darsan Iya Kang Kamu jadi mau tarik sumbangan kamu lagi Ya sumbangan saya sih Tidak seberapa sih Kang Tapi menurut saya sih Padang Masari ini kan masih lama Sementara ini soal maling nih Yang mendesak Saya tahu Gimana rasanya lapar Dan gak ada yang nolong Kang Yang penting tidak ada unsur paksaan Kalau mau ngambil sumbangan lagi Ya silahkan Yang mau ikut dapur umum silahkan Kalau begitu saya ke Jakarta dulu beberapa hari ya Titip ya Kang Darsan Kangmu ini yang pergi Kok Kangmu ini mau nitip Gimana sih? Maksudnya saya titip musola ini dijaga Biar tetap adem Assalamualaikum Assalamualaikum Begini Mas Kalau boleh nih Saya mencoba mau untuk melukis kaligrafi disini Mas ini pelukis? Dulu saya pelukis bak truk Mas Tapi sekarang udah gak lagi Karena saya gak tahan Disuruh melukis wanita dengan pose-nya panas Dan kata-katanya juga menjurus Lama-lama saya gak serak Akhirnya saya coba untuk melukis kaligrafi Tapi ya Belum laku-laku juga Mas Tapi bagus kok ini Ini Kang Iya kan? Coba Tapi apa cocok disini? Liat Mas Tembok-temboknya aja udah pada kusam Yang pasti kita gak mungkin sanggup bayar Mas Oh begini Mas Saya denger-dengar ini Musola kan mau direnovasi Sudah pasti temboknya juga dicat Kalau soal bayaran Keusaha dipikirkan Gratis Hitung-hitung promosi Bagaimana? Promosi? Promosi sama siapa Mas? Ini Musola kecil Udah gitu terpencil Siapa yang mau melihat? Loh Allah yang akan melihat Dan Allah juga yang akan mempromosikan Dengan jalan yang gak disangka-sangka Tapi kalau saya lihat disini Ini surah Al-Ma'un semua ya? Gak ada surah lain Kalau untuk masjid dan Musola Saya mau pakai ayat yang ini Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid Tapi mendustakan agama Karena acuh pada kesulitan orang lain Dia sholat Dengan perut keadaan kenyang Sementara Tetangganya ada yang kelaparan Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid Tapi mendustakan agama Karena acuh pada kesulitan orang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Wah Wah Luar biasa Masak apa nih ibu-ibu? Masak jenggolnya Wah Masak jenggolnya tuh? Masak jenggolnya tuh? Masak jenggolnya Yang ada baik-baiknya manusia Dengan memberi manfaat untuk orang lain Amin 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 ya Diteruskan Insyaallah barokah ya Assalamualaikum Pak Kiai Eh Ya ya Saya jalan dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih ya 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 Ini alat telurnya Ditaruh di mana Ya Taruh di rumah saya aja Sambil tolong nanti kasih tau sama orang-orang yang mau kerja Ya Ayo ikut nenun Ya Hasilnya nanti saya yang jualin ke Haji Tohir Ya Ya Oke Pak Kiai yakin Dengan adanya dapur ini Udah gak ada maling lagi Hanya Allah yang tahu Rul Yang penting kita sudah istiar Memberi pilihan yang lebih baik daripada mencuri Ini ada tambak ikan Buat lauk Di sana kita tanam Buah dan sayuran untuk makan Sisanya bisa kita jual Kita beli beras Alat tenun juga sudah saya sediakan untuk yang mau kerja Ya Biarlah musalah kita ini buruk rupa Tapi bisa menyediakan kebaikan dalam berbagai rupa Terima kasih banyak ya Pak Kiai Terima kasih untuk apa Saya sudah berjalan kemana-mana Pak Kiai Saya gelisah Saya sudah mencari Islam kemana-mana Tapi yang saya dapat apa Samar-samar Tapi Di musalah yang sangat buruk rupa ini Saya menemukan wajah Islam yang sangat indah Saya malah sering melihat kebalikannya Kiai Casingnya doang yang bagus Tapi aslinya Enggak bikin seret Rul Islam itu perilaku Bukan baju Baju saya seperti ini Di mata Allah Belum tentu saya lebih baik daripada kamu yang pakai baju seperti ini Mana mungkin Pak Kiai Hanya Allah yang berhak menilai Kamu pernah dengar kisah tentang Sayyidina Umar Yang menggendong Berkarung-karung makanan untuk rakyatnya yang kelaparan Belum pernah Sayyidina Umar bin Khattab Itu khalifah Pemimpin besar Tapi kamu Sudah meniru perilakunya Padahal kamu bukan siapa-siapa Rul Perilaku dari mana? Bobrok kayak gini Hah itu? Yang kamu jual kamera? Kamu beliin beras Lalu kamu gendong-gendong sendiri Mungkin kamu pikir saya gak tahu Siapa yang jual Pak Kiai Masih ada kok Oh? Masih ada? Wah bagus kalau gitu Udah hampir sekarang Tolong fotoin saya sama ikan-ikan mas ini ya Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Belum pada datang juga Pak Kiai Hmm Ini juga jamannya jamah tetap kita juga Iya Tinggal datang makan aja susah Udah capek-capek dimasakin Kang Tapi kamu kan udah Kasih tahu warga sekitar sini kan? Insya Allah Pak Kiai Gak ada yang lewat Apa jangan-jangan mereka sadar kali kalau sedang diumbangin Ini buktinya gak pada nongol Atau pada malu kaya Gak gampang loh Buat orang yang tidak pernah kamu sholah Terus tiba-tiba kamu sholah Kan canggung Ya kitanya juga sih Kalau ada orang baru kamu sholah Langsung dilihatin Atas bawah Atas bawah Atas bawah Eh? Pergi ibu kemana? Njemput bola Lanterin ke rumahnya satu-satu Manja bener pake dianter-anterin segala Kalau mau berbuat baik juga jangan manja Mana ada orang-orang-orang kaki masuk surga ah Ma? 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 Iksan pamit dulu ya Ma? Ma? Tugas malam terus sekarang sih Ma? Ma? Iya ma? Sementara begitu dulu Ya udah deh Gak apa-apa Mau malam Mau pagi Yang penting kerja Sang Ma? Jaga baju ini baik-baik ya sang Ma denger Sudah banyak yang gak pake baju ini lagi Pada di PHK Ma? Iya ma Ma gak usah khawatir Iksan pasti kerja hati-hati ma Syukur deh Kalau kerjamu baik Pabriknya gak bakal tutup Iya ma Ya udah Sekarang keberantasan Ya udah Iksan jalan dulu ya ma Ya Iksan Ya ma Ma Jangan lupa kuci pintunya ya Lagi banyak maling Iya ma Tengah 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 Juman Tengah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Waalaikumsalam. Ada apa, Keh? Ini, mau ngerepotin sebentar kalau boleh? Iya, boleh-boleh, Keh. Ada apa emang, Keh? Gini, di Musola kan ada alat tenun yang nganggur. Saya lagi banyak pesanan sarung dari Haji Thohir. Nggak kepegang kalau sendirian. Kali aja ada teman Iksan yang bisa bantu-bantu saya. Nenun, Keh? Iya. Berapa sarung? Sekuatnya. Nama juga mau lebaran. Banyak order. Gimana? Baik, Keh. Kalau nggak ada yang mau, saya juga mau, Keh. Itu lebih baik. Ngomong-ngomong ini ada rezeki. Wah, ini acara apa, Keh? Nggak, nggak ada acara khusus. Ini memang kegiatan Musola kita sekarang. Ada dapur umum. Ada tambak ikan. Ada kebun sayur kecil-kecilan. Nah, ini hasilnya. Bisa kita makan bareng-bareng. Terima kasih, Keh. Iya, iya. Kalau gitu, saya permisi dulu, ya. Iya, Keh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak? Kok sudah pulang? Iya, Mak. Barusan dikabarin malam ini libur. Ini, kita dikirimin makanan. Agak ada syukuran, Mak? Alhamdulillah. Iksan suapin ya, Mak? Buang. Kamu juga makan, Mak? Yang penting Mak dulu. Yang penting Mak cepat sembuh. Allahu Akbar Terima kasih telah menonton 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 Tasmi Terima kasih telah menonton 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 Kalau sudah waktunya, Allah pasti kasih. Kalau enggak, pasti Allah akan pilihkan waktu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rul, bangun Rul. Apa, Kang? Tolong aminkan doa saya. Aduh, capek banget, Kang. Dari kemarin nukang mulu. Rul, tinggal selangkah lagi, Rul. Jangan sampai atapnya batal gara-gara kita berhenti doa. Orang tinggal amin-amin aja kok. Kan saya yang ngomong. Amin. Ya Allah, semoga engkau enggak bosan mendengar doa saya, Ya Allah. Atap lagi, atap lagi. Kalau ada orang yang niat menyumbang, Ya Allah. Tolong gerakan hatinya. Agar menyumbang dalam bentuk material saja, Ya Allah. Jangan uang, Ya Allah. Soalnya kalau dalam bentuk uang, nanti sama kaya Ibu Hori dibeliin beras lagi, beras lagi. Atau jika engkau berkenan, jangan biarkan ada PHK lagi di pabrik-pabrik. Ulurkan pertolonganmu, agar pabrik-pabrik bisa membayar karyawannya, Ya Allah. Soalnya kalau mereka nganggur, mereka nanti kelaperan. Mereka pasti nyolong, Ya Allah. Ya Ibu Hori itu orang yang enggak tegaan. Pasti nambah dapur lagi, Ya Allah. Rul, bangun dong Rul. Rul, bangun dong Rul. Aminin saya Rul. Rul. Terima kasih telah menonton! Satu lagi, Ya Allah. Tolong satukanlah saya dengan lasmi segera, Ya Allah. Kami bukanlah Adam dan Hawa yang sanggung berpisah ratusan tahun. Saya sudah tidak pernah bakal hasil pasir curian lagi, Ya Allah. Jangan cerai mereka di kami seperti pasir, Ya Allah. Dan saya sudah tidak pernah bakal hasil pasir curian lagi, Ya Allah. Jangan lintukan rumah tangga kami, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Ya Allah. Ampuni hamba yang sudah meninggalkan suami hamba yang lagi susah. Susah jalan. Susah kerja. Tapi engkau maaf tahu, Ya Allah. Hamba juga susah ninggalin dia. Susah makan. Susah tidur. Tuntun kami kembali ke jalanmu, Ya Allah. Jangan biarkan kami kembali kepada yang bukan jalanmu, Ya Allah. Amin. 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 Insya Allah Dikuarkan Insya Allah Ditegukan Jalan ini Akan terang Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan Kiai. Kiai yang memasang genteng terakhir sebagai simbol perismian. Dengan ridha Allah, Dirismikan pemasangan atapmu Salah Baitur Rahman. Semoga kelak Akan menjadi atap naungan kita di Padang Masyar. Amin. Tapi jangan saya ah, gak pantas. Kalau Kiai gak merasa pantas, Yang pantas siapa? Banyak. Ah, Kang Tarban. Dia yang paling pantas. Soalnya tenaga dia yang paling banyak keluar. Istrinya yang beliin material. Setuju gak? Tuju. Ayo, Kang, silakan. Kenapa saya? Kan Kiai yang ngasih ilmunya. Yang ngingetin kita soal atap Padang Masyar. Bukan saya. Nuh, Kaset tukang bubur. Udah disetel dari rumah. Dia dorong sampai kemari. Sampai kita bisa dengar semua ya gak? Iya. Nah, dia tuh pencetusnya. Gak bisa gitu dong, Pak Kiai. Emang bener sih saya yang nyetel itu kaset. Tapi kan yang nyuruh saya dengerin drama yang lucu-lucu. Pak Kiai. Iya gak gitu juga. Ustadz emang tugasnya begitu. Kangmuin aja, Pak Kiai. Gara-gara Kangmuin pergi ke Jakarta, Dia ketemu dengan Mbak Lasmi. Nah, Mbak Lasmi nyumbang material buatmu sekolah ini. Ayo, Kang Min. Lah, kok saya? Saya kan tujuannya ke Jakarta, Cuma mau pilih kain doang. Jangan saya. Kita putih aja Pak Kiai. Gimana? Tujuh? Putih! Putih aja putih. Bentar. Yang paling pantas menurut saya adalah Alip. Dia itu yang termuda diantara kita semua. Mungkin kita semua akan mati duluan. Tapi dia, Dia yang akan bisa melanjutkan ke generasi berikutnya. Dia yang akan nanti menceritakan Apa yang terjadi hari ini, saudara-saudara. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban. Biar almarhum Bapak saya juga bisa punya atap di Padang Masyar. Biar alat-saudara. Biar alat-balat hidup. Belum kemasalah. Ayo, dibantu Ayo, bismillah 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 Bismillah Ayo, bismillah Bismillah Ayo 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 Bismillah Ayo, bismillah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.